4.396 Energi Spasial Ketika Yu Feng menyerang, orang-orang terkejut melihat dia benar-benar bisa mengendalikan energi spasial. Riak muncul di depan Long Chen, dan sebuah cakar menjulur ketenggorokannya dengan kecepatan yang mencengangkan, hampir membuat kontak saat cakar itu muncul. Namun, yang membuat semua orang kagum adalah Long Chen sama sekali mengabaikan cakar yang mendekat. Sebaliknya, tangannya dengan cepat meraih ke belakang. Boom! Ketika kekosongan itu meledak, Riak di depan Long Chen menghilang. Entah bagaimana, tangan Long Chen menangkap cakar dari belakangnya. Apa? Semua orang terkejut. Tampaknya serangan dari depan hanyalah tipuan, dan serangan mematikan yang sesungguhnya datang dari belakang. Namun, Long Chen masih bisa merasakannya. Keluar! Long Chen dengan paksa menarik Yu Feng keluar dari kehampaan. Yu Feng mendengus dan tiba-tiba membuka mulutnya, melepaskan pedang berwarna darah yang ditembakkan ke arah kepala Long Chen. Ini bukanlah kemampuan surgawi, tapi pedang sejati. Long Chen menoleh, nyaris menghindari serangan ini. Bilah ini meninggalkan lubang di kekosongan saat diiris. Orang-orang kaget melihat ini. Serangan Yu Feng aneh dan tidak dapat diprediksi, dan manuver mengelak Long Chen cukup untuk menghindarinya. Dalam jarak sedekat itu, tampaknya tidak masuk akal bagi siapapun untuk bereaksi begitu cepat. Long Chen tampaknya sepenuhnya mengandalkan naluri. Sayap Yu Feng terlipat ke arah Long Chen, menghantam kepalanya seperti pisau. Ini seharusnya giliranku, dengus Long Chen. Dia tiba-tiba menarik cakar Yu Feng, membantingnya ke tanah. Platform petir muncul kembali, dan dengan suara ledakan, bulu-bulu bertebaran di udara. Yu Feng dengan paksa didorong ke dalam tanah, menyebabkan seluruh kota bergetar dan banyak bangunan mengalami retakan. Serangan ini sepuluh kali lebih kuat daripada yang dilakukan Long Chen terhadap buaya berwarna darah. Semua bulu Yu Feng yang perkasa telah tertiup angin, sekarang menyerupai ayam botak. Darah kemudian tumpah dari mulutnya. Namun, dia juga cukup kuat. Bahkan setelah menerima pukulan seperti itu, dia tidak pingsan. Tiba-tiba, dia menyala dan ukurannya membengkak. Tidak, pakar abadi dari ras bulu terkejut dan buru-buru menembak ke arah Long Chen. Melihat dia menyerbu, Long Chen mendengus dan tiba-tiba melemparkan Yu Feng ke ahli abadi itu. Boom! Saat ahli abadi hendak menangkap Yu Feng, Yu Feng meledak, dan kidarahnya yang menakutkan menghancurkan kehampaan. Orang-orang tercengang, Yu Feng sebenarnya sangat bangga sehingga dia memilih untuk meledakkan diri setelah kalah dari Long Chen, mencoba menyeret Long Chen jatuh bersamanya. Namun, dia berpikir terlalu naif, ledakan tersebut tidak hanya tidak menimbulkan bahaya pada Long Chen tetapi malah membuat ahli abadi itu berdarah. Melihat ruang berputar di depannya, mata ahli abadi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Sebagai keturunannya yang paling menonjol, Yu Feng tidak pernah merasakan kekalahan dan sangat sombong. Oleh karena itu, setelah kalah dari Long Chen, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan mencoba mengakhiri segalanya melalui kehancuran bersama. Meskipun ahli abadi ini bergerak begitu dia merasakan hal ini, dia tidak dapat menyelamatkan nyawa Yu Feng. Dia kemudian gemetar karena marah, dan raungan seperti binatang terdengar. Manusia sialan, aku akan membuat kalian semua membayar nyawa Yu Feng. Tekanan yang mengerikan melanda, menutupi seluruh kota dan menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Karena mereka belum pernah melihat ahli kekal sejati sebelumnya, mereka tidak mampu menahan tekanan ahli kekal. Sangat menarik, menurut Anda, siapakah Anda yang menuntut orang lain membayar dengan nyawa mereka? Umat manusia benar-benar telah memanjakan Anda. Anda terpikat dengan gagasan bahwa Anda adalah dewa yang dapat dengan mudah menentukan hidup dan mati seseorang. Sayangnya, Bos Long San tidak akan memanjakanmu lagi. Banyak orang tercengang melihat Long Chen mulai berjalan di udara menuju ahli abadi itu. Harus diketahui bahwa seluruh kota ditutupi oleh tekanan yang abadi. Yang lainnya sangat menderita, tetapi Long Chen tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat Long Chen bisa mengabaikan tekanannya, ahli abadi itu panik dan berteriak dengan marah. Siapa kamu? Saya tidak mau repot-repot menyiangiakan kata-kata pada orang mati. Yang perlu Anda ketahui adalah Anda harus memiliki rasa hormat di hati Anda, atau Anda tidak akan jauh dari kematian. Long Chen mencibir dengan jijik dan terus berjalan menuju ahli abadi. Semakin dekat dia, semakin bergetarlah hati ahli abadi itu. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa bahkan jiwanya pun bergetar. Rasanya sosok yang mendekat itu adalah pertanda kematian. Manusia, kamu pikir kamu siapa? Semuanya, serang dan hancurkan dia, raung ahli abadi. Mengikuti perintahnya, puluhan ribu ahli ras bulu menyerang Long Chen. Betapa menyeramkannya? Menggunakan sekelompok umpan meriam untuk mengujiku. Long Chen mencibir dan mengulurkan tangan, memanggil teratai seputih salju. Itu semurni salju segar, dan dinginnya meresap kesekeliling, menyebabkan suhu dunia turun drastis. Namun, di atas teratai salju ini menari-nari api yang membengkokkan tatanan dunia. Ketika orang-orang melihat teratai ini, jiwa mereka bergetar sebagai tanggapannya. Teratai api pemusnahan dunia. Teratai itu mengembang dan langsung melahap semua ahli ras bulu. Nyala apinya membakar puluhan ribu pasukan menjadi kehampaan, tidak meninggalkan jejak keberadaan mereka. Menyaksikan puluhan ribu ahli menghilang secara bersamaan, semua orang yang hadir merasa seolah-olah berada dalam mimpi, di mana tidak ada yang tampak nyata. Apa yang kamu lihat? Jika kamu masih tidak melakukan apapun, kamu tidak akan memiliki kesempatan, kata Long Chen dengan dingin sambil berjalan menuju ahli abadi itu. Bahkan saat melepaskan teratai api pemusnahan dunia, Long Chen tidak berhenti berjalan. Dia membunuh para ahli itu seolah-olah dia sedang mengusir segerombolan lalat. Di sisi lain, ahli abadi merasakan campuran keterkejutan dan kemarahan. Dia akhirnya mengerti bahwa orang berjubah hitam ini pastilah sebuah jebakan, jerat yang dipasang dengan cermat untuk ras bulu mereka. Aku akan membunuhmu, sang ahli abadi meraung, manifestasinya terwujud. Kekuatan abadinya melonjak saat dia dengan cepat menghunuskan senjatanya. Dia kemudian menyalurkan kekuatan penuhnya ke dalamnya, mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan ini. Setelah itu, pemandangan mengejutkan meninggalkan dunia dalam keheningan yang mematikan. Long Chen dengan mudah menangkap ujung tombaknya, menghentikan serangan kekuatan penuh dari ahli abadi. Kamu adalah ahli abadi terlemah yang pernah kulihat. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendorong tombaknya ke belakang. Pangkal tombaknya langsung menembus dada ahli abadi itu, menghujani sekelilingnya dengan darah abadinya. Semua orang di sekitar menyaksikan dengan takjub dan tidak percaya, rahang mereka terengangah melihat kejadian yang tidak terduga. 4397. Apakah dia baru saja mengalahkan ahli abadi dalam satu gerakan? Setiap ahli yang hadir, apakah mereka berasal dari ras manusia atau bukan, merasa bingung. Bagaimanapun, dia adalah ahli abadi sejati, namun dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Long Chen. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka sangat terkejut. Meskipun mereka tercengang, pada kenyataannya, Long Chen juga sama terkejutnya. Dia bisa merasakan betapa lemahnya orang ini. Awalnya, dia bahkan mengira ahli ini sengaja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Hanya ketika Long Chen melancarkan serangannya, dia menyadari orang ini tidak bertingkah seperti babi, dia benar-benar babi. Meskipun aura seorang ahli abadi masih ada di udara, aura itu hanya dangkal dan tidak mampu memadat. Menurut penilaian Long Chen, orang ini telah mencapai alam abadi menggunakan beberapa trik khusus dan bukan kemampuan bawaannya. Meskipun dia adalah seorang ahli abadi, dalam hal kekuatan tempur sejati, dia mungkin berada pada level yang sama dengan dunia sunyi besar dan para abadi setengah langkah di dunia tanpa manusia. Faktanya, beberapa dari Eternals setengah langkah itu mungkin sedikit lebih kuat darinya. Orang ini tidak lebih dari macan kertas, tampak menakutkan tetapi terlihat saat dia bertarung. Tidak heran dia terus mengeluarkan auranya untuk mengintimidasi Long Chen. Jika itu orang lain, mereka pasti tertipu. Namun, Long Chen tetap tidak terpengaruh. Bahkan ahli abadi yang bonafit pun tidak ada apa-apanya di matanya. Jangan, jangan bunuh aku. Ras bulu tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Rasku memiliki tiga sein dan puluhan ribu ahli abadi. Dengan tombak di dadanya, ahli abadi itu memohon belas kasihan. Kemudian, merasakan kekuatan di dalam tombaknya tetap terkendali dan bukannya meletus, dia merasakan secercah harapan. Puluhan ribu, jika mereka palsu sepertimu, apa yang bisa mereka lakukan? Ejek Long Chen dengan nada menghina. Tidak, tidak, mereka berbeda. Bakatku terbatas, dan aku tidak mampu mencapai keabadian, jadi aku meminta seorang suci untuk secara paksa meningkatkan tingkatanku. Itu sebabnya saya memiliki aura yang abadi tetapi tidak memiliki kekuatan mereka. Yang lain berbeda. Mereka adalah orang-orang abadi yang sejati. Masing-masing dari mereka seratus kali lebih kuat dariku. Kita masih belum mencapai titik di mana kita tidak bisa kembali lagi, selama kamu melepaskanku, kita bisa menyelesaikan ini di sini. Ras buluku tidak lagi menyusahkanmu, dan kita semua bisa berteman, pinta pakar abadi. Semakin banyak dia berbicara, semakin besar kepercayaan dirinya. Kengeriannya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh sikap tenang, seolah segalanya terkendali. Mendengarkan penjelasannya, orang-orang mulai memahami bagaimana Long Chen mampu dengan mudah mengalahkan seorang ahli abadi. Tampaknya ahli abadi ini palsu. Jadi teman, apakah menurut Anda ras bulu Anda layak? Katakan padaku, apakah ada ahli lain yang datang? tanya Long Chen. Ya, ada banyak, ahli abadi menjawab tanpa berpikir. Bagus, maka kamu tidak berguna. Tombak itu bergetar. Tidak, pakar abadi menjerit ketakutan. Boom. Dia meledak, pakar abadi tidak pernah membayangkan bahwa respons yang satu ini akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Arti dari pertanyaan Long Chen adalah jika tidak ada orang lain yang datang, dia harus melepaskannya agar dia bisa memanggil lebih banyak orang. Namun, ahli abadi itu mengatakan bahwa mereka sudah dalam perjalanan. Karena itu, dia tidak berguna bagi Long Chen. Seorang ahli abadi dibunuh. Meskipun semua orang sekarang tahu bahwa dia pada dasarnya palsu, melihatnya mati masih tetap mengejutkan. Terlebih lagi, ketika tombak Long Chen bergetar, ia melepaskan gelombang ki yang meniup rambutnya ke belakang, menyebabkan kuncirnya terlepas. Rambutnya kemudian rontok secara alami. Dia, melihatnya dengan rambut tergerai, banyak ahli berteriak kaget. Dia adalah dekan Akademi Cakrawala Tinggi, Long Chen. Astaga, dia kembali. Tidak heran dia begitu kuat. Jadi dia dekan termuda dalam sejarah akademi. Banyak ahli yang berteriak kaget saat mengenali Long Chen. Sebelumnya, rambut kuncir Long Chen yang banyak membuat orang merasa dia bukan manusia. Lagipula, gaya rambut itu tidak umum di kalangan manusia. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang merasa dia terlihat familiar, mereka tidak mengenalinya. Namun, dengan rambutnya yang kini tergerai, seseorang langsung meneriakan namanya. Harus diketahui bahwa ketika Long Chen meninggalkan surga cahaya gelap, namanya menjadi dikenal luas, mencapai titik di mana hampir semua orang mengenalnya. Begitu dia pergi, para jenius surgawi lainnya secara bertahap menggantikannya, menyebabkan orang-orang melupakannya. Bagaimanapun, sembilan langit itu sangat besar. Ada orang yang bangkit seperti bintang jatuh, namun ada juga yang jatuh seperti meteorit. Saat seseorang mengenali Long Chen, semua pakar umat manusia menjadi emosional. Huo Linger, apakah kamu ingat semua orang yang menghentikan manusia untuk pergi sekarang? Tanya Long Chen. Api kemudian bergetar di samping Long Chen, dan sosok Huo Linger muncul dengan senyuman tipis. Aku sudah mengunci semuanya. Kalau begitu, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Jawab Long Chen sambil tersenyum. Huo Linger menganggup dan mulai membuat segel tangan. Baik di dalam maupun di luar kota, ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah ketika mereka menyadari bahwa Long Chen sedang menyelesaikan masalah dengan mereka. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah. Ahaha, saat mereka bergerak, api menyelimuti mereka, dan jeritan menyedihkan terdengar. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu sia-sia. Bahkan Triple Supremes hanya bertahan beberapa detik sebelum dibakar. Beberapa orang terpaksa berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi wajah Long Chen tetap dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Kamu menghentikan orang lain untuk melarikan diri, dan kamu cukup sombong saat itu. Dengan memblokir jalan orang lain, Anda telah memblokir jalan Anda sendiri. Bagaimanapun, hidup Anda tidak lebih hebat dari hidup orang lain. Jika kamu bisa tertawa saat melihat orang lain meninggal dalam kesakitan, kamu seharusnya bisa tertawa saat menghadapi kematianmu sendiri. Suara Long Chen bergema di ruangan ini, sedingin es dan tanpa sedikitpun rasa kasihan. Ia tidak pernah merasa kasihan sedikitpun saat membunuh orang yang telah mengambil keuntungan dan membantai umat manusia. Puluhan ribu pakar telah mengambil tindakan untuk memblokir pakar manusia agar tidak berlari sebelumnya. Untungnya, Huolinger telah mengingat semuanya dan mengunci posisi mereka. Tidak ada seorangpun yang dituduh secara salah, dan mereka semua dibakar sampai mati. Saat dunia kembali tenang, jeritan makhluk hidup tersebut masih bergema di telinga orang-orang. Akibatnya, beberapa dari mereka gemetar ketakutan, wajah mereka pucat pasih. Jahat, sangat kejam. Long Chen adalah karakter yang sangat kejam. Mereka belum pernah menyaksikan kebrutalan seperti itu dari seorang ahli manusia sebelumnya. Setelah membunuh orang-orang itu, Long Chen hanya berdiri di udara. Dia kemudian menunggu dua jam sebelum akhirnya mengutuk, hajingan tua itu menipuku. Tidak ada yang datang. Buang-buang waktu saja, Long Chen berjalan ke sisi Little Crane dan meraih tangannya. Bali buru-buru mengikuti di belakang mereka. Setelah memasuki formasi teleportasi, ketiganya menghilang begitu saja. 4.398. Kelompok tiga orang Long Chen pergi melalui formasi teleportasi. Namun, bahkan setelah kepergian mereka, orang-orang di dalam dan di luar kota tidak berani bergerak. Para ahli dari ras lain, khususnya, bermandikan keringat, beberapa di antaranya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sesuatu selain keringat telah keluar. Sebaliknya, para pakar umat manusia dipenuhi dengan kegembiraan. Tempat ini berada tepat di sebelah Akademi Cakrawala Tinggi, jadi para ahli dari ras lain tidak berani terlalu agresif di sini. Meski begitu, mereka sering menindas manusia di area ini. Namun, Long Chen baru saja datang dan membunuh banyak ahli itu dengan kejam. Apakah itu juga sikap dari Akademi Cakrawala Tinggi? Jika itu masalahnya, maka langit cahaya gelap akan terbalik. Kembalinya Long Chen bisa menandakan sesuatu yang besar. Para ahli dari ras lain akhirnya pulih dari keterkejutan mereka dan menyelinap pergi. Beberapa dari mereka sangat khawatir sehingga mereka menahan diri untuk tidak menggunakan formasi teleportasi, takut mereka akan berakhir di tempat yang sama dengan Long Chen. Dekan Long Chen telah kembali, jadi surga cahaya gelap akan segera berubah. Para ahli manusia tertawa gembira. Berapa lama lagi ras lain dapat mempertahankan kesombongan mereka. Meskipun Long Chen telah menjauh dari surga cahaya gelap selama beberapa tahun, dan para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di surga cahaya gelap, para jenius surgawi itu masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan Long Chen. Ketika Long Chen bangkit, para jenius surgawi di generasinya hanya menjadi kunang-kunang, iri dengan kecemerlangan bulan. Cahayanya benar-benar menutupi cahaya mereka. Ada pun para ahli dari ras lain, mereka segera menyelidiki latar belakang Long Chen dan dengan cepat melaporkan perkembangan ini kepada senior mereka. Formasi teleportasi menyala, dan Long Chen berjalan keluar sambil memegang tangan Little Crane. Bali berjalan di belakang mereka. Tempat ini adalah Silver Moon City, sebuah kota yang sangat terkenal di dalam Dark Light Heaven. Itu juga merupakan tempat konvensi 9 prefektur diadakan terakhir kali. Pada akhir konvensi 9 prefektur, kekacauan pun terjadi, yang mengakibatkan kematian penguasa kota. Sejak itu, Silver Moon City telah berpindah tangan beberapa kali. Ketika gerbang ke dunia lain terbuka, ras-ras lain memandang tempat ini sebagai segumpal daging berlemak. Saat ini, para ahli abadi dari berbagai dunia ditempatkan di kota Silver Moon. Banyak faksi telah membangun wilayah mereka di dalam, menyebabkan lingkungan yang sangat kacau karena faksi-faksi ini bersaing memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Sejak kunjungan terakhir Long Chen, kota Silver Moon telah berkembang seratus kali lipat dari ukuran aslinya, berubah menjadi pusat utama. Para ahli dari berbagai dunia telah menduduki beberapa wilayah di dalamnya, terlibat dalam perdagangan menggunakan barang-barang unik dari dunia masing-masing untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun, mata uang universal untuk pertukaran ini kurang, dan sangat mudah terjadi kecelakaan saat berdagang. Mata uang umat manusia adalah batu roh biasa, tapi sekarang, mereka juga menggunakan batu roh primal chaos. Kadang-kadang, pil obat juga digunakan sebagai mata uang. Namun, para ahli dari dunia lain tidak menggunakan batu roh atau pil obat. Kebutuhan mereka sangat khusus. Akibatnya, sulit untuk berdagang dengan baik di sini. Kadang-kadang, orang merasa seperti mereka rugi saat mereka menyelesaikan perdagangan dan segera menyerang pihak lain. Dalam beberapa kasus, makhluk hidup akan langsung mengambil barang yang diinginkan jika terjadi kesalahan dalam perdagangan. Intinya, kota Silver Moon jauh dari kata damai. Memiliki harta tanpa kekuatan yang cukup sama dengan mengundang bahaya. Tuan, kamu harus berhati-hati. Tempat ini berbahaya dan memiliki banyak ahli. Sebagai manusia, Anda mungkin menjadi sasaran, Bali memperingatkan. Bali menjaga burung bangau kecil, terus-menerus bermain dengannya dan membuatnya bahagia. Tempatnya ia menjalankan perannya sebagai penjaga dengan antusias. Menargetkanku. Bagus. Kalau begitu, aku tidak perlu merasa buruk, kata Long Chen. Ada banyak orang jahat di sini. Jauh lebih banyak dibandingkan kota sebelumnya. Little Crane mengerutkan kening saat dia mengamati Silver Moon City. Sebagai binatang yang membawa keberuntungan, dia merasakan suasananya dipenuhi asap dan debu, membuatnya tidak nyaman. Kakak Long Chen, ibuku memberitahuku bahwa dunia ini memiliki tiga jenis orang, kata bangau kecil tiba-tiba. Long Chen terkejut. Tampaknya bangau kecil ingin memberi pelajaran. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berjongkok untuk menatap matanya pada ketinggian yang sama. Tiga macam orang apa? Biarkan saya belajar sedikit. Ibuku bilang ketiganya adalah orang baik, orang jahat, dan orang yang merupakan campuran antara baik dan jahat, kata bangau kecil dengan serius. Itu masuk akal. Long Chen menganggu. Orang baik dan orang jahat ada satu di antara sejuta, sedangkan orang yang merupakan campuran antara baik dan jahat adalah mayoritas mutlak. Karakter orang baik dan orang jahat sudah ditetapkan, apapun yang terjadi, orang baik tidak akan pernah menjadi orang jahat, dan orang jahat tidak akan pernah menjadi orang baik. Sekalipun orang baik disakiti berkali-kali, mereka tetap menyimpan kebaikan di hatinya. Sebaliknya, orang jahat, meski diperlakukan baik oleh semua orang, tidak akan mampu mengubah keburukan yang ada di tulangnya, jelas bangau kecil. Mendengar ini, Long Chen gemetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini pesan yang disampaikan ibu bangau kepadanya melalui bangau kecil? Harus diketahui bahwa kata-kata ini pastinya bukan berasal dari bangau kecil sendiri. Itu membawa makna yang lebih dalam dan mendalam, jadi Long Chen mendengarkan dengan penuh perhatian, mengabaikan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Little Crane melanjutkan, orang-orang yang merupakan campuran antara yang baik dan yang jahat mudah terpengaruh. Jika mereka bersama orang baik, mereka akan menjadi baik. Jika mereka bersama orang jahat, mereka akan menjadi jahat. Tapi ibuku berkata bahwa pengaruh orang baik tidak bisa dibandingkan dengan pengaruh orang jahat. Anda mungkin perlu bersikap baik kepada seseorang sepuluh kali untuk mengubahnya menjadi orang baik, tetapi jika anda jahat kepada seseorang satu kali saja, hal itu akan menanamkan benih di dalam hatinya, dan benih itu akan memengaruhinya seumur hidup. Aku bertanya pada ibuku apakah ras burung bangau pelangi kami baik atau buruk, tetapi ibu berkata bahwa ras kami tidak baik dan tidak buruk. Misi kami adalah memberikan tanda-tanda keberuntungan kepada orang-orang yang dapat mengubah dunia. Jika orang-orang itu baik, maka kita juga baik. Jika mereka buruk, maka kita juga buruk. Long Chen menatap mata bangau kecil. Kata-katanya tampak ceroboh namun juga penuh perhatian. Apakah ini nasihat dari ibunya? Kakak Long Chen, menurutmu kamu baik atau buruk? Tanya bangau kecil tiba-tiba. Saya kira saya harus dianggap buruk. Long Chen tersenyum pahit. Hei, kalau begitu aku akan bersikap buruk pada kakak Long Chen. Bahkan di neraka, aku akan bersama kakak Long Chen. Saya tidak akan menyesalinya, kata bangau kecil. Senyumannya murni dan polos, tipikal gadis kecil yang baik hati. Untuk beberapa alasan, mendengar bahwa dia tidak akan pernah menyesalinya membuat Long Chen merasa sakit hati. Bahkan di neraka, kakak akan selalu melindungimu. Kakak akan memastikan matamu menjaga cahaya murninya selamanya, Long Chen meyakinkan sambil dengan lembut mengusap kepala bangau kecil, dengan sungguh-sungguh bersumpah atas komitmennya. Bangau kecil terkikik. Dia hendak menjawab ketika embusan angin bertiup disertai teriakan marah. Manusia, minggir. 4.399 Long Chen dan Little Crane pergi ke samping untuk berbicara, tidak menghalangi orang untuk menggunakan formasi teleportasi. Namun, tampaknya orang asing ini menganggap mereka tidak menyenangkan dan ingin menimbulkan masalah, dengan santainya mengirimkan tendangan ke arah mereka. Marah karena diganggu saat berbicara dengan Little Crane, Long Chen membalas. Tanpa berbalik, dia menangkap kaki orang itu dan memberikan tendangan kuat ke selangkangannya. Dalam sekejap, darah berceceran, dan orang tersebut menjerit kesakitan saat kakinya dicabut secara paksa. Apakah kamu takut? Tanya Long Chen dengan lembut pada bangau kecil. Saya tidak takut. Saya tahu bahwa kakak Long Chen akan melindungi saya, kata bangau kecil. Apakah kamu merasa dia menyedihkan? Tanya Long Chen. Tidak. Mereka semua adalah orang jahat, mempunyai aura jahat dan brutal di sekitar mereka. Mereka hanya akan membuat sebagian besar orang menjadi lebih jahat. Bangau kecil menggelengkan kepalanya. Long Chen langsung tersenyum dan mencium kening Little Crane. Dia dengan lembut berkata, Ibumu benar, ada orang-orang baik di dunia ini yang sifat baiknya tidak akan pernah berubah, tidak peduli bagaimana orang lain menyakiti mereka. Saya pernah melihatnya, dan saya menyukainya. Makanya aku merasa harus menjaga kebaikan, agar mereka tidak terus-terusan disakiti. Tetapi jika saya ingin melindungi mereka, maka saya tidak bisa bersikap baik. Saya lebih suka berubah menjadi iblis selama saya bisa melindungi mereka. Hei hei, jika kakak Long Chen bersedia, maka aku juga bisa melakukannya. Saya suka kakak, tidak peduli apakah kakak Long Chen baik atau buruk, kata bangau kecil. Dasar manusia sialan, kamu sedang mendekati kematian. Raungan marah bergema, dan pedang tajam diayunkan ke arah Long Chen. Orang yang diusir Long Chen sebelumnya telah kembali. Kali ini, Long Chen berbalik, membuang kaki yang terputus di tangannya, dan mengangkat tangannya sendiri sebagai tanggapan. Dengan dering logam, pedang itu tersangkut erat di tangan Long Chen, dan baru kemudian Long Chen menatap ahli di depannya. Jadi ini adalah ras darah. Musuh memang sering bertemu. Long Chen melihat bahwa orang ini adalah ras darah tiga tertinggi. Yang terakhir adalah ahli yang kuat, tetapi ketika pedangnya mengenai tangan Long Chen, seluruh lengannya mati rasa, dan tubuh bagian atasnya tidak lagi mendengarkannya. Meskipun dia berusaha menarik kembali pedangnya, pedang itu tampaknya telah berakar di tangan Long Chen. Keributan tersebut segera menarik perhatian banyak ahli, dan kerumunan orang dengan cepat berkumpul untuk menyaksikan tontonan yang sedang berlangsung. Ini adalah kota Silver Moon, kota yang sudah dilanda kekacauan. Pertempuran acak seperti ini adalah kejadian biasa, dan dengan cepat menarik perhatian penonton. Haha, jadi dia adalah anak nakal dari umat manusia. Menarik. Hei, sesama ras darah, pasti kamu bisa menempatkan manusia ini di tempatnya, bukan ejek seorang penonton dari kerumunan. Tepat. Jika kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan manusia, kamu sebaiknya bunuh diri saja. Ras darahmu seharusnya tidak menanggung rasa malu seperti itu. Sebagian besar penonton bukanlah manusia, dan menyaksikan manusia berani melawan, mereka dengan bersemangat menambahkan bahan bakar ke dalam api. Anak nakal, jangan dengarkan mereka. Saya pikir Anda bisa melakukannya, jadi bekerja keras dan bunuh dia. Jika kamu berhasil, aku mungkin mempertimbangkan untuk menjadikanmu hewan peliharaanku. Seseorang memberi semangat kepada Long Chen, tapi itu sangat menghina. Ekspresi Long Chen menjadi lebih dingin. Awalnya, dia sedang dalam suasana hati yang baik, terlibat dalam percakapan dengan little keren. Tapi seperti biasa, orang-orang harus merusak momen kegembiraannya. Itu mirip dengan Long Chen yang ingin makan, hanya saja orang-orang dengan sengaja mengolesi ingus mereka ke seluruh makanannya untuk membuatnya jijik sampai mati. Merasa marah, ahli darah itu berteriak singkat dan memanggil manifestasinya. Sebenarnya, baginya untuk memanggil manifestasinya terlebih dahulu sudah menandakan bahwa dia telah kalah. Namun, dia tidak lagi peduli dengan hal seperti itu. Saat semua orang mengira Long Chen akan tertekan oleh manifestasi ini, senjata di tangannya tiba-tiba patah. Ujung pedang yang patah terayung di udara, membelah langit. Pakar ras darah itu langsung menjadi kaku. Setelah itu, garis darah berangsur-angsur muncul, turun ke dahi, hidung, mulut, tenggorokan, dada, dan perutnya. Dia perlahan-lahan berpisah seiring dengan manifestasinya. Saat itu, banyak orang tercengang. Long Chen tidak hanya membelah ahli ras darah menjadi dua tetapi juga membagi dua manifestasinya. Dua bagian dari manifestasinya tiba-tiba meledak, dan mayatnya jatuh lemas ke tanah, menudainya dengan darah segar. Para ahli yang datang untuk menonton semuanya tercengang. Satu pukulan dari Long Chen membuat mereka terkejut. Siapa yang menginginkanku sebagai hewan peliharaan? Long Chen berbalik ke arah kerumunan. Mendengar hal tersebut, ahli itu langsung gemetar ketakutan dan langsung melarikan diri. Ujung pedang yang patah tiba-tiba berubah menjadi bintang jatuh, menusuk bagian belakang kepalanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mendengus sebelum jatuh ke tanah, tak bernyawa. Dia sangat mati. Apakah kamu mengatakan bahwa umat manusia lebih rendah? Pedang tujuh warna kemudian muncul di tangan Long Chen. Dengan tebasan, pelangi terbang dilepaskan, mengubah orang yang berbicara menjadi kabut darah. Apakah kamu yang berbicara dengan sinis? Long Chen menebaskan pedangnya lagi, dan meskipun targetnya berhasil mengeluarkan perisai, itu terbukti sia-sia. Dia meledak bersama perisainya. Perisai itu tidak lebih dari item suci domain dunia, jadi bagaimana mungkin perisai itu bisa memblokir serangan Long Chen? Ya, berbicara sinis tidak memerlukan kemampuan atau kualifikasi apapun. Siapapun yang punya mulut bisa melakukannya. Orang-orang ini jauh dari memiliki kekuatan ahli ras darah, bahkan tidak cocok untuk memakai sepatu Long Chen. Namun, orang-orang seperti mereka lah yang paling senang berbicara. Itu adalah cara mereka menegaskan keberadaan mereka. Kemampuan hebat mereka ini juga memberi makna yang lebih dalam pada ungkapan. Masalah datang dari mulut. Long Chen menunjuk beberapa kali, dan puluhan ahli jatuh ke tanah, lubang berdarah muncul di kepala mereka. Kerumunan orang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Mereka tidak ingin terus menonton, tidak tahu apakah Long Chen akan melunasi utangnya dengan mereka selanjutnya. Tuhan itu perkasa. Seru makhluk bulat dari belakang Long Chen, sebuah wajah muncul di permukaannya. Itu adalah wajah lembek yang penuh dengan pemujaan pada saat ini. Baru sekarang Bali menyadari betapa hebatnya Long Chen. Kelangsungan hidupnya benar-benar merupakan berkah dari surga. Manusia kecil, kamu berani menjadi liar di sini. Coba saya lihat berapa banyak kepala yang harus anda. Saat makhluk hidup lain meraum marah di kejauhan, Long Chen melepaskan pedang tujuh puncak. Orang-orang bahkan tidak melihat sekilas pembicaranya sebelum mereka berubah menjadi kabut darah. Pedang tujuh puncak muncul kembali di tangan Long Chen. Dengan itu, dia berjalan dengan tenang ke Silver Moon City. Ras manusia kecil, ras manusia yang lebih rendah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyebut umat manusia seperti itu? Jubah hitam dan rambut panjang Long Chen berkibar saat dia mendekati kota Silver Moon. Dia menyerupai dewa kematian, dan langkah kakinya terdengar seperti pembukaan pembantaian. 4.400 Pedang tujuh puncak Long Chen terseret ke tanah, ujungnya mengiris batu batas seperti tahu. Little Crane berdiri di bahu si bulat, mengikuti di belakang Long Chen. Wajahnya yang murni tidak menunjukkan rasa takut melainkan kegembiraan. Adapun makhluk hidup berbentuk bola yang mengikuti di belakang Long Chen, ia sengaja mengeluarkan cahaya kemasan dari sisiknya untuk dipamerkan. Ia pernah marah karena dihancurkan oleh Long Chen, tapi sekarang berbeda. Akhirnya, ia memahami betapa kuatnya orang ini. Ini adalah wilayah Ras Iblis. Enyahlah. Ketika Long Chen melangkah melewati gerbang kota, teriakan marah terdengar. Wilayah ini memiliki penanda Ras Iblis karena kota Bulan Perak saat ini telah terbagi ke dalam berbagai faksi besar. Wilayah Ras Iblis. Lelucon yang luar biasa. Silver Moon City selalu menjadi domain umat manusia. Sejak kapan itu menjadi wilayah Ras Iblismu, ejek Long Chen. Kamu akan mati jika mendekat. Seorang ahli memberinya peringatan lain. Namun, Long Chen mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Berdengung. Saat berikutnya, Ki Iblis meletus, dan pedang Iblis menebas ke arah Long Chen. Sebagai tanggapan, pedang tujuh puncak Long Chen terayun di udara, menghancurkan penyerangnya hingga berkeping-keping. Tidak hanya ahli itu yang terbunuh, namun kekuatan serangannya terus berlanjut menuju wilayah di belakangnya. Mencari kematian, tiba-tiba, raungan yang didukung oleh Ki Abadi meletus, dan sebuah tinju menghancurkan pedang Ki Long Chen. Seorang ahli Iblis yang tampak menyeramkan dengan rambut panjang kemudian muncul tepat di depan Long Chen dan melepaskan cakarnya. Pada saat yang sama, Ki Abadi yang kuat runtuh, mengguncang seluruh kota Silver Moon. Para ahli di kota itu terkejut. Silver Moon City mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Bang, Long Chen melepaskan cakarnya sendiri sebagai tanggapan. Cakar Iblis dan cakar naga kemudian berbenturan, menghasilkan suara ledakan yang sangat besar. Yang mengejutkan semua orang, Wolf King berjubah hitam ini secara langsung mencegat serangan ahli abadi dari ras Iblis. Dengan tangan kirinya menghalangi serangan itu, pedang tujuh puncak Long Chen di tangan kanannya terayun, memotong lengan ahli abadi itu. Apa? Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota berteriak kaget. Baik sekali. Anda sebenarnya tahu untuk menahan diri. Apakah Anda takut merusak bisnis Anda sendiri? Long Chen melambaikan tangannya, mengirimkan lengan yang terputus ke ruang kekacauan utama. Ini adalah ahli abadi sejati, yang dagingnya memiliki kekuatan kekal, menjadikannya pupuk terbaik untuk tanah hitam. Anehnya, ahli Iblis ini menolak menggunakan kekuatan penuhnya dan bahkan menarik sebagian dari kekuatannya setelah menyerang, sebuah tindakan yang setara dengan mengundang kematian pada dirinya sendiri. Hajingan, mati. Pakar abadi itu sangat marah, menyadari bahwa dia telah meremehkan pemuda di depannya. Tidak lagi menahan diri, dia memanggil manifestasinya. Ki Iblis meletus, mengirimkan riak ke seluruh kota Silver Moon. Dalam sekejap, banyak bangunan hancur, dan orang-orang di dalamnya tertiup angin astral. Saat berikutnya, sebuah tongkat panjang muncul di tangan ahli abadi. Setelah mengeluarkan senjata surgawi abadi, dia mengayunkannya ke Long Chen. Pakar abadi tidak lagi merasa was-was, dan yang dia pikirkan hanyalah menghancurkan manusia kecil di depannya. Tak terhitung banyaknya orang yang lari ketakutan, takut dihancurkan oleh kekuatan abadi miliknya. Menghadapi serangan gencar ini, Long Chen tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Tanpa mengelak, dia mengangkat tangan kirinya, dan pancaran cahaya surgawi tujuh warna mengalir ke dalam bentuk perisai besar. Boom! Ketika serangan ahli iblis itu bertabrakan dengan perisai Long Chen, itu memicu ledakan besar, meratakan kota Silver Moon dalam sekejap. Sepertinya seluruh dunia sedang terkoyak. Namun, Long Chen berdiri kokoh seperti batu besar. Di belakangnya, bangau kecil dan bali tetap tidak terluka, ki iblis abadi tidak bisa melukai mereka sedikitpun. Apa? Mata ahli iblis hampir keluar, menatap Long Chen dengan tidak percaya. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan manusia kecil. Sepertinya kami perlu membantumu. Tiba-tiba, ruang angkasa berputar, dan dua sosok lagi muncul, juga ahli abadi yang memancarkan aura ras iblis. Namun, mereka memiliki dua tanduk di kepala mereka, menunjukkan bahwa, meskipun bagian dari ras iblis, mereka berasal dari cabang yang berbeda. Mereka berdua kemudian menempelkan tangan mereka ke punggung ahli abadi yang pertama, menyeluruhkan energi abadi ke seluruh tubuhnya. Dengan ketiganya bekerja bersama, kekuatan mereka melonjak, dan ki iblis meledak di seluruh dunia ini. Namun, orang-orang melihat pemandangan yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana mereka bertiga melepaskan kekuatan abadi mereka, mereka tidak mampu mengguncang perisai tujuh warna Long Chen. Long Chen juga sedikit terkejut. Dalam keadaan ini, ketika dia berhasil menembus heaven state pertama, dia tidak mendapat dukungan dari armor pertempuran bintang tujuh, armor pertempuran raja naga, atau bahkan cincin surgawi miliknya. Namun, dia mampu memblokir kekuatan gabungan dari tiga ahli abadi. Harus diketahui bahwa di Great Desolate World dan dunia tanpa manusia, dia tidak bisa melakukan ini hanya dengan mengandalkan kekuatan darah tertinggi tujuh warna miliknya. Namun, dia mampu melakukannya hari ini. Long Chen tidak menyangka kekuatannya akan meningkat pesat, heaven state pertama ini bukan sekadar peningkatan alam, nampaknya pemahamannya tentang kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat yang lebih dalam. Dia memblokirnya. Banyak ahli yang berdiri tercengang melihat pemandangan itu. Seorang World King sebenarnya sedang menangkis kekuatan gabungan dari tiga ahli abadi. Monster macam apa dia? Manusia ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bunuh dia bersama-sama. Dia mungkin akan menjadi doyen surgawi di masa depan. Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakan ini, tapi puluhan pakar abadi tiba-tiba menyerbu dari segala arah. Doyen surgawi. Istilah ini asing bagi sebagian besar orang, namun ketika diucapkan oleh ahli abadi itu, mereka mengenali kegugupan dan bahkan ketakutan dalam suaranya. Lusinan pakar abadi segera melancarkan serangan penuh, tanpa melakukan serangan apapun. Mereka memanggil manifestasinya tanpa menahan diri. Mereka tidak lagi peduli dengan etiket pertarungan satu lawan satu, atau bahwa mereka menindas seorang junior. Mereka langsung mengeluarkan senjatanya dan puluhan serangan ditembakkan ke arah Longchen. Tiga ahli abadi yang terlibat dalam pertempuran dengan Longchen mengeluarkan raungan marah saat serangan ini menyelimuti mereka. Itu adalah serangan kolektif, yang bertujuan untuk melenyapkan ketiganya bersama dengan Longchen. Armor Pertempuran Bintang 7 Saat serangan ini hendak menyerang Longchen, cincin surgawi Longchen muncul di belakangnya. Lautan bintang mengalir, dan kekuatan surgawi yang tak tertandingi meletus.